dalam Indonesia terbaik kota tahun-tahun ini gak masuk malah gak masuk nominasi menurut lo ya iya apa ya The Talkies ngomongin film bersama Bayu dan Edoy oke ketemu di The Talkies sekarang kita ngomongin soal FFI 2021 shortlistnya ya shortlist 30 film ya ya jadi dari 69 judul yang eligible 30 lolos udah diumumin kemarin nah ini judul-judulnya yang 30 ini jumlahnya makin sedikit ya tapi malu karena pandemi kan oke menurut lo ada catatan kalau dari gue dulu nih ya iya oke dari gue catatannya adalah kan makin banyak nih tentu yang film yang lolos yang dari streaming kan karena praktis tau mimi bioskop jarang iya dan yang ketika buka pun kebanyakan diputer horror kan oke horror gaji gitu nah tapi gini jadi ada kan saya ingat gue tuh ada periode pemutaran kan untuk bisa lolos kan untuk bisa eligible nah disini ada beberapa film yang gue gak tau nih belum bisa ditonton di streaming maupun belum pernah tayang di bioskop ya atau misalnya pemutaran khusus juga kan boleh kan nah pemutaran khususnya disini dimana nih belum tau gitu kan kayak paranoianya paranoianya Ririza penyalin cahaya nya Regas Banu Teja gitu kan memang itu udah tayang di festival asing ya yang Uregas baru mau tayang kan baru mau tayang kompetisi kan di busan paranoia juga kan di kemarin di gue lupa tapi paranoia ada ya gitu tapi kan gue gak tau apa pemutaran di luar itu membuatnya jadi eligible gitu kan aku mungkin karena pandemi ini jadi banyak perkecualian nih nah tapi gini Bay kalau memang begitu gimana ceritanya dengan apa vengeance is mine while others pay cash iya itu seperti dendam rindu juga harus dibayar tuntas nah itu karena itu malah udah menang kan di Locarno iya itu menarik karena dia udah menang di Locarno berarti film berkualitas yang artinya kalau di FFI harusnya bisa bicara apalagi Edwin sebenarnya itulah kesayangan juga lah di FFI jadi posesif sama Aruna kan masuk ya dua film terakhirnya dia nah maksud gue itu gak masuk dan gue yakin bukan soal kualitas tapi soal eligibility ya nah atau gak didaftarkan aneh ya ah gue gak tau juga tapi kayaknya sih enggak ya Pak Lari itu daftarin lah ya Aruna dan posesif kan mereka ada presidennya gitu loh maksud gue apakah apakah memang ini berarti filmnya belum tentu diputer tahun ini ya karena juga schedule desknya belum jelas tapi kalau memang belum tentu bagaimana dengan paranoia dan penyali cahaya yang juga belum tentu kan gitu jadi gue gak tau nih kenapa-kenapa-kenapanya gitu soalnya gak ada konferensi PES juga yang ngejelasin gitu paling itu sih baik kalau lu apa? kalau gue lebih menyorot ada film yang favorit gue tahun ini yang gue anggap film film Indonesia terbaik tahun-tahun ini gak masuk malah gak masuk nominasi menurut lu ya apa? yang tak tergantikan sama tuh itu juga salah satu film yang gue suka dan hawa segar sih buat gue filmnya itu yang maksudnya hangat gitu pas ditonton gue suka banget film itu dan maksudnya juga kan ada unsur female empowerment nya juga disitu kan seorang single mother dia dengan tiga anak dia jadi apa driver online kan dan lelutobi jadi gak punya kesempatan menang nah itu dia maksud gue gini oke misalnya nih filmnya gak cukup kuat tapi apa berani bilang bahwa actingnya lelutobi di film ini fail gila lelut kuat banget gue agak kecewa dengan itu sih sama lu ada gak yang selain yang tak tergantikan gue itu sih baik paling kalau mau yang gak terkejut juga ya tapi misalnya film yang kalau lolos itu bisa ngasih warna adalah gin dan kopi oh iya karena itu filmnya kan unik untuk film Indonesia unik gitu ya terlepas dari plotnya kayak oversimplified tapi ya itu juga hawa segar gitu kalau yang kira-kira di antara list ada gak yang lo kira-kira nonton ini mah gak gak layak gue gak bener yang bilang itu lah tapi maksudnya ada beberapa film yang memang gue ngasih nilai 1 sampai 3 itu gak masuk juga sih oke dan banyak juga yang gue yang gue belum nonton ya gue banyak yang belum nonton tapi ada satu yang gue tonton dan gue gak suka banget terima kasih mak terima kasih abah jadi gue nonton kayak what tapi itu masuk oke nah kalau gitu yang dari 30 judul ini lo jagoan lo apaan aja apa ya kalau dari gue ya kalau dari gue ini selera pribadi jadi maksudnya bukan perhitungan soal kans ya tapi dari 30 ini yang gue paling suka 5 yang gue paling suka tuh sobat ambiar oke quarantine tails oke tarung sarung oke ali dan ratu-ratu queens oke sama satu yang tipis banget deh kalau menurut gue tipis banget di review kita belum lama gue juga akan sebetulnya nih film menurut gue gak bagus tapi tetap menghibur ke perseksi itu nah film-film bagus lainnya yang gue percaya bakal bagus tapi belum nonton kan kayak yang festival festival kayak paranoia kayak ya dari Riza kok percaya sih iya kayak apa penyalin cahaya oh iya satu lagi baik sejuta senyum untuknya oh iya itu gue harus nonton ya gue nonton tuh itu film berasa nonton film Indonesia tahun 80-an baik gitu ya pola pendekatannya gitu nah itu juga gue termasuk yang suka gitu jadi ada 6 lah yang gue dari dari 30 judul ini yang kalau menurut gue yang gue udah nonton dan gue suka gitu bahwa mereka lain kan gue belum oke kalau gue sih sama aja mungkin gue gak bisa milih 5 tapi yang gue suka mungkin ali-ali yang ratu-ratu gue sama mungkin yang lo gak pilih tapi gue lumayan lumayan agak suka tersanjung the movie gitu jadi lo sobat ambir gak ya sobat ambir gue suka sih suka sih oke cuman kurang menempel aja ya jadi kita tunggu aja kalau gue sih nunggu maksudnya penjelasan kenapa certain movies bisa masuk ya soal eligibility-nya ini kapan dia diputer sehingga bisa bisa lolos gitu ya dan kalau memang lolos kenapa si seperti dendam gak gitu kan ya agak bertanya sih gue excited gue karena menang di Lokarno film festival jadi penasaran apalagi admin semua filmnya gue suka nah terus sama ya kita tunggu nominasinya sih gitu oke gitu aja nah ini kan kita ulang ini ini 30 film yang lolos di short list FFB oke nah lihat sendiri dari 30 film ini apa aja yang jadi favorit kalian mudah-mudahan bisa masuk nominasi nanti pas nominasi kita bahas lagi ya oke makasih udah mampir disini subscribe sampai ketemu di episode berikutnya salam